Polisi tangkap sekuriti yang tusuk rekannya di Kelapa Gading gegara ribut masalah THIR. Polisi menangkap Suwandi 39, sekuriti bursa mobil Kelapa Gading yang menusuk rekannya sendiri karena ribut masalah THIR. Suwandi ditangkap tidak sampai 24 jam setelah kejadian. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Voki Sagala, mengatakan pelaku ditangkap pada Kamis 4 Mei tahun 2023 pagi tadi di daerah Banten. Sekuriti yang menusuk alias si pelaku sudah kita amankan, kata Voki di Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa penusukan dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Gading pada Rabu 3 Mei tahun 2023 petang sekitar jam 18 lewat 30 menit WIB. Kamis pagi tadi sekitar jam 8 lewat 30 menit WIB, pelaku ditangkap dari wilayah Banten dan digiring ke kantor polisi. Pelaku sekuriti ini diamankan, informasinya habis melarikan diri bersama istri dan kami amankan saat di kediaman famili pelaku, jelas Voki. Sebelumnya, keributan berujung penusukan terjadi di area bursa mobil Kelapa Gading, Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu Petang. Pelaku Suwandi menusuk rekannya sesama sekuriti bernama Mawardin 36 dipicu permasalahan uang THR. Akibat penusukan ini, korban Mawardin mengalami luka sebanyak 8 tusukan di tubuhnya dan kini dirawat di rumah sakit Gading Pluit. Rekan korban yang juga merupakan sekuriti bursa mobil Kelapa Gading, David mengatakan, peristiwa ini diawali adanya masalah dalam pembagian uang THR. Pelaku awalnya menerima sejumlah uang THR dari salah satu pemilik showroom mobil dan seharusnya dibagikan kepada 7 orang sekuriti. Namun, hingga Rabu Petang pelaku baru membagikan ketiga orang, sehingga korban pun menanyakan jatahnya. Subscribe dan share ya!